Pemkap Ngawi menghemat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 42,6 miliar rupiah dari pagu anggaran paket lelang maupun paket pengadaan langsung di tahun 2021. Jumlah itu dari total pagu anggaran sebesar 243,3 miliar rupiah. Jumlah paket tender yang masuk pada unit pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Ngawi selama tahun 2021 lalu mencapai 87 paket lelang. Rinciannya pengadaan jasa lainnya 5 paket, pengadaan barang 18 paket, jasa konsultasi 8 paket, dan jasa konstruksi sebanyak 56 paket. Dari jumlah itu total pagu anggaran sebesar 191,1 miliar sedangkan nilai kontrak sebesar 150,5 miliar rupiah. Sehingga Pemkap menghemat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 21,24 persen atau sekitar 40,5 miliar rupiah. Untuk penyumbang silpa tertinggi dari jumlah paket tersebut yaitu pada pembangunan LSUD Mantingan mencapai 5 miliar dari pagu anggaran sebesar 30 miliar dengan nilai kontrak sebesar 25 miliar. Sedangkan paket pengadaan langsung tahun 2021 sebanyak 683 paket dengan rincian pengadaan jasa lainnya 108 paket, pengadaan barang 105 paket, jasa konsultasi 337 paket, dan jasa konstruksi 133 paket. Pagu anggaran pengadaan langsung mencapai 52,2 miliar rupiah jumlah silpa yang dihasilkan sebesar 2,1 miliar atau 4,16 persen. Dari 87 paket itu jumlah anggaran yang kita tenderkan adalah 191 miliar, 103 juta 900 ribu. Nilai kontrak itu 150 miliar, 520 juta sehingga silpa yang ada atau sisa silpa tender itu sebanyak 40 miliar. 583 juta 200 ribu ada penurunan 21,24 persen. Mami menambahkan tahun 2022 ini yang sudah masuk di pertengahan bulan Januari ini belum ada paket lelang dari masing-masing OPD yang masuk ke bagian pengadaan barang dan jasa. Hal ini terkendala masih adanya sejumlah juklak dan juknis yang harus dipenuhi OPD setelah masa peralihan pejabat struktural ke fungsional.